Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan saya Kali ini saya akan share resep Cara membuat kutu ayu ketang hitam Ikuti langan-langan ya Bahan yang sudah saya siapkan 4 butir telur 250 gram tepung ketang hitam 1 butir kelapa parut yang sudah dikukus 1 saset santan instan 140 ml minyak goreng 150 gram gula pasir 1 sendok teh SP Garam dan vanili secukupnya Cara membuat kutu ayu ketang hitam Masukkan telur SP Gula pasir Dan vanili Dalam wadah bersih Kemudian mixer sampai putih Kental berjejak Terima kasih telah menonton! Matikan mixer Lalu masukkan ketan hitam Sambil diayak Lalu aduk sampai rata Jangan sampai jumpa! Lakukan tahap ini sampai tepung ketan hitam habis Setelah semua tepung masuk, masukkan garam, minyak goreng, dan santan, lalu aduk sampai tercampur rata Terima kasih telah menonton! Langkah selanjutnya, masukkan kelapa parut dalam cetakan, lalu tekan-tekan, kemudian masukkan adonan tepung sampai agak penuh Lakukan tahap ini sampai selesai Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Masukkan adonan ke dalam kukusan, lalu kukus kurang lebih 15 menit atau sampai matang Terima kasih telah menonton! Setelah matang, angkat dan dinginkan Putu ayu ketan hitam siap disajikan Selamat mencoba! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!